PSM Makassar dipastikan kembali kehilangan salah satu pemainnya untuk musim kompetisi Liga 1 Indonesia 2023-2024. PSM Makassar dipastikan tak akan diperkuat Harlan Suwardi pada pekan keempat Liga 1 2023-2024 menghadapi Persib Bandung. Harlan Suwardi dipastikan pamit dari skuad pasukan ramang asuhan pelatih Bernardo Tavares. Hal ini terungkap melalui unggahan video di channel Youtube ofisial PSM Makassar. Video berdurasi 17 menit itu menggambarkan perjuangan PSM Makassar ketika berhadapan dengan Persikabo 1973 di pekan ketiga lalu dan video ini diunggah, selasa, tanggal 18 Juli 2023. Di akhir video terlihat ucapan salam perpisahan terakhir dari pelatih Bernardo Tavares untuk Harlan Suwardi. Harlan semoga kamu sukses di klub barumu dan bekerja keraslah di sana, kata Bernardo Tavares dalam unggahan video tersebut. Sementara itu Harlan Suwardi mengucapkan terima kasih sudah diterima dan menjadi bagian dari skuad PSM Makassar selama ini. Harlan pamit, sukses untuk semua teman-teman dan terutama untuk PSM Makassar dan tentunya yang terbaiklah untuk kalian semua, ungkapnya. Rumor hengkang Harlan Suwardi sebenarnya sudah mulai terlihat di dua sesi latihan terakhir tim. Dimana keeper kedua dari PSM Makassar ini sudah absen sebanyak dua kali latihan bersama tim. Kabar terbaru menyebut, Harlan Suwardi bakal hengkang ke Persis Solo dengan status pinjaman. Pasalnya di awal musim ini, Persis Solo memang membutuhkan sosok keeper tangguh di bawah Mistar Gawang. Harlan sendiri diketahui masih memiliki kontrak hersama PSM Makassar. Diketahui ia masih terikat kontrak setidaknya hingga akhir musim ini. PSM Makassar rupanya sudah mempunyai sosok pengganti Harlan Suwardi. Diketahui, keeper berumur 24 tahun itu resmi meninggalkan pasukan ramang jelang penutupan bursa transfer awal musim Liga 1 2023 per 2024. Harlan mengucapkan kalimat perpisahan kepada jajaran staff, pelatih, dan pemain di ruang ganti Stadion Pakansari, Bogor. Itu terjadi setelah menumbangkan tuan rumah Persikabo 1973 dengan skor 1-0 pada Jumat, tanggal 14 Juli tahun 2023. Hal tersebut diketahui heral, it via ofisial kanal YouTube klub berjuluk Pasukan Ramang. Itu dalam video berdurasi 17 menit 2 detik berjudul, Rebut 3 Poin di Kandang Persikabo 1973, Behind the Field, yang diunggah pada Selasa, tanggal 18 Juli tahun 2023. Untuk teman-teman, pemain dan pelatih, Harlan izin pamit dari PSM Makassar. Sukses terus buat teman-teman, terutama untuk PSM Makassar. Pokoknya, yang terbaiklah untuk kalian semua. Tutur Kiper Kelahiran tanggal 26 Januari tahun 1999 ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru setiap harinya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru setiap harinya.